Selamat sore, malam, menjelang malam, Bapak Ibu, para undangan, mitra, partner, tenan, semua yang saya cintai. Kami hargai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mewakili manajemen direksi Komisaris Pemegasan Botani Square, kami ucapkan selamat datang di Kota Bogor, selamat datang di Botani Square. Intinya kami mengucapkan penghargaan sedikit-tingginya kepada semua mitra, tenan, para tenan khususnya, dan para pengunjung yang malam ini memadani semua Hari Botani Square ini. Halo, terima kasih semua. Ini semuanya pada mau nonton rankan ya, bukan saya kan ya. Sudah tahu nih. Ya, disini saya coba sesingkat mungkin, tapi saya mesti laporan di sini ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara semua, segalanya. 17 tahun sudah berlalu ya, buat saya, Pak Hartono, Pak Yanti, Almarhum, Pak Redi, sudah 10 tahun meninggalkan kita, Pak Indra Adil. Kita sudah lebih dari sekitar 19 tahun sejak ngebabat rumput di sini ya. Waktu 17 tahun yang lalu, kita itu pembukaan Botani Square, pertama kali kita menghadirkan hipermarket terbesar di Kota Bogor, yaitu Giant. Waktu itu yang buka hanya Giant, dan tidak lama kemudian ada 21 tenan yang sampai sekarang masih bersama kita di sini. 21. Banyak itu ya semua, saya gak usah sebutkan, ada listnya. 21 tenan itu, jadi dari annual tenan itu, sedikit lebih dari 10 persen masih bertahan sama kita. Itu suatu hal yang sangat kami banggakan. Itu 10 tahun dengan kami, dan itu yang besar-besar. XX1, Electronic City, Gramedia, dan semua itu banyak. Ada 21 dari 200-an annual tenan di kita ini, dan 200 lagi yang casual tenan. Kami menyaksikan bertapak perputaran, pergantian, perubahan retail, shopping mall di Indonesia, khususnya di Botani Square. Dan kita sangat, saya sangat merasa bangga dan terhormat sekali atas kedatangan wakil-wakil dari manajemen para tenan hari ini. Ya, tepuk tangan, nah, tadi ada yang datang sebentar pulang ya, banyak meeting dan sebagainya. Ini adalah perwakilan dari retail, shopping mall. Itu yang ganda terdepan. Pemain retail dan shopping mall terutama di Indonesia. Mereka punya toko itu lebih dari satu tempat. Pemain-pemain kelas nasional ada bersama kita hari ini, dan mereka otaknya di sini hari ini. Ya, itu kita suatu hal yang cukup membagakan. Mereka semua bisa kumpul ada di Botani Square selama ini bersama kita dan malam ini bersama. Terima kasih sekali lagi penghargaan sedikit-tingginya buat para mitra. Tanpa tenan tentunya kita gak akan jadi siapa-siapa dan juga tanpa pengunjung tentunya. Nah, inovasi kreasi para tenan, otak-otak di sini itu satu hal yang luar biasa. Mereka adalah fighter. Di tengah perubahan-perubahan di abad ini ya, di hari ini. Setelah pandemi, itu banyak kan perusahaan yang rontok ya. Tapi bah, lebih banyak lagi yang bertahan dan mereka berinovasi. Serangan-serangan perubahan itu dari daya beli konsumen, marketnya online, dan cara delivery, dan sebagainya. Saingan, tiba-tiba masuk dari negara ini, dari negara itu, brand baru, dan sebagainya. Tapi mereka tetap bertahan dan malah bisa memenangkan porsinya di bidangnya masing-masing. Itu suatu hal yang bagi kami sebagai manajemen memperhatikan itu yang luar biasa. Akal-akalnya dan resursnya dan perjuangan semua tokoh-tokoh ini, suatu hal yang peruntut kita banggakan. Dan saya baru sadar ya, banyak dari mereka itu yang level Indonesia itu, yang menang, itu ada di sini loh. Itu harus bisa dipelajari, sangat membanggakan. Peran kita sebagai pengelolaan adalah untuk men-support semua tenan-tenan kita ini. Kita lakukan seberbagai cara, berbagai jurus untuk men-support itu. Misalnya sudah lama sebelum selesainya pandemi, kita adakan untuk fasilitas untuk majol, delivery. Itu kita adakan supaya mereka nyaman. Karena kita ingin out-out-out-out di sini selama pandemi pun bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi meskipun pemerintah mewajibkan mal tutup, tapi penghujung memang gak boleh datang. Tapi bisnisnya banyak yang berjalan seperti usual dan kita mau mencoba memaksimalkan itu. Jadi ojol-ojol itu banyak mengantar makanan, obat, dan kebutuhan tokoh lainnya. Nah itu makanya kita bergitra sudah lama untuk menyesuaikan dengan keadaan masa kini. Jadi online itu bukan suatu pesaing. Tapi kita malah menengkapi, men-support, men-integrasikan itu dengan gaya hidup zaman sekarang. Nah itu yang kita sudah lakukan. Kemudian serangan, kalau tiga tahun yang lalu sebelum pandemi, orang tua kita di WhatsApp aja susah. Sekarang mereka susah kalau tepas dari HP kan. Saya aja poin-poin ini adanya di HP. Perubahan itu, akibat pandemi itu, banyak perubahan, pandemi adalah katalisasi perubahan. Jadi daya beli dan sebagainya itu cepat berubah. Distribusi barang yang tadinya global, nasional, sekarang sangat lokal. Dan marketing. Kalau Anda tidak menyadari bahwa kita ini selama ini diatur semua informasi yang masuk lewat AI, algoritma, Anda adalah produk dari algoritma. Nah, sebuah perusahaan-perusahaan sudah pakai itu untuk menyajikan marketing yang personal terhadap gaya kebiasaan dan behavior masing-masing. Itu untuk kukis dan sebagainya. Nah, ini perubahan ini kita mencoba untuk integrasikan. Kita adakan berbagai aplikasi yang bukan cuma install, tuker, voucher, tapi juga bisa bermanfaat bagi masing-masing ya. Baik pelanggannya maupun tenor kita, sarana untuk menunjang yang sesuai dengan perkembangan teknologi masa ini. Tanpa sumber untuk hiburan pun. Jadi shopping mall sekarang bukan hanya pusat belajar. Kalau pusat belajar itu online store juga pusat belajar, pasar pusat belajar. Tapi kalau shopping mall itu semakin khusus untuk shopping experience, experience yang shopping mall. Dan di situ ada entertainmentnya juga, ada makan food, beverage, entertainment, dan sebagainya. Itu sudah semakin mengerucut lebih spesifik shopping mall. Kita tahu sepotong paha ayam bisa makan di sini, bisa makan di seberang. Perusahaan yang sama, tapi suasananya beda. Nah, entertainmentnya dan sebagainya itu beda. Itu juga kita membuat ini untuk menggantikan, melengkapi hiburan-hiburan di mall. Yang supaya tidak membosankan sambil berinovasi. Dan ini tadi tanya jawab itu bukan direkam ya. Itu benar-benar bisa ditanya jawab. Ada programnya. Akhir tahun mudah-mudahan sudah connect ke chat GPT jadi bisa tanya segala macam. Sampai untuk sejarah dan sebagainya. Mudah-mudahan. Nah, saya singgung sedikit perkembangan Pembuatan Square kepada Mitra. Per hari ini kita sudah lebih dari 95 persen. Unit tinggal sisa satu yang kosong. Tinggal satu di belakang sana. Selama pandemi dulu kita ada hypermarket. Itu 9.700 meter persegi. Sekarang sudah berubah. Adanya di belakang panggung sini. Itu selama pandemi kita mengisi dengan tenan-tenan baru untuk meningkatkan tenan mix yang sesuai dengan selera masyarakat Bogor hari ini. Dan kita lihat semua. Dari beberapa ini yang besar-besar sedang masa feed out akan selesai sebelum akhir tahun. Jadi kalau tidak ada perubahan, per akhir tahunnya tinggal ada sisa satu unit saja yang kosong. Nah, kemudian kita melakukan perubahan-perubahan untuk AC pun kita sudah lakukan automated bus, namanya building automation system. Sehingga keluhan AC panas dan sebagainya sudah sangat jauh berkurang. Itu kita lakukan sendiri in-house investasinya itu. CCTV, di sini saat ini ada berfungsi 168 CCTV. Jadi setiap ada kejadian kita bisa tahu lho mukanya. Muka pencopen itu bisa ditrace sekarang di mal ini. Jadi itu sudah berjalan lama. Untuk customer loyalty program Pundis, Jadi kita sudah ada sekitar 100 pengunjung yang setia, loyal. Itu dapat VIP parking, bisa order tiket untuk belanja, nonton di XX1 tanpa hantri dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas khusus untuk orang-orang yang benar-benar sering belanja ke sini. Tinggal install aplikasinya, bisa lihat. Dan dari aplikasi itu juga para tenen, setiap store dikasih sarana untuk promosi. Dan semua ini free of charge. Dan sekarang semua orang sudah melihat sosmed terus-meneruskan. Nah untuk sosmed itu kita punya studio, khusus sosmed, yang setiap bulan itu memposting lebih dari 50 sampai 100 social media video di semua sosmed, tiktok, instagram, facebook, youtube. Dan kita ada studio-nya. Dan itu fasilitas free untuk sebuah tenen di Botani Square. Sampai lampu parkir pun sekarang ada merah dan hijau untuk meningkatkan kenyamanan. Nah akhirnya saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi. Mari kita gunakan malam ini untuk saling juga bersalir silaturahmi, berkenalan, sambil menikmati suasana mal hari ini. Tadi hujan besar tapi syukur, rame hari ini. Selamat saling berkenalan, tetap buka. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan selamat juga menikmati hiburan kita berikutnya. Terima kasih selamat pagi lagi. Selamat malam. Selamat malam luar biasa. Boleh saya pilih tepung tangan yang lebih beriah lagi? Luar biasa sekali. Amurang kasih di Lombok Panto. Cakep. Dan terima kasih paling rahis Panto. Maksudnya. Tapi Pak izin saya coba tadi agak sedikit gagal fokus. Setelah Bapak bilang disini dilengkapi dengan ratusan CCTV ya Pak ya. Aduh. Bahaya. Agak teg-tegak ya.